Oke teman-teman, masih bersama channel Bang Kapitani Mudah Jadi, di video kali ini kita sudah masuk di hari keempat teman-teman ya Empat masuk ke hari kelima ya Jadi, kali ini sudah mulai tumbuh rintisan Eh, rintisan, sudah mulai bagus miselium ya maksud saya Miseliumnya sudah bagus dan ada mungkin satu, dua, tiga yang keluar rintisannya teman-teman ya Cuman, ini sedikit lebih cepat ya sepertinya Dan semoga nanti hasilnya juga cukup bagus Dan panennya bisa maksimal Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk video yang lebih jelasnya dan penjelasannya lebih detail Buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, Bang Kapitani Mudah Silahkan subscribe terlebih dahulu Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar ya Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam kumpung Seperti ini ya, untuk miseliumnya seperti ini bentuknya Putih-putih kayak sawang seperti itu Itu tandanya Miselium, apa, pertumbuhan jamur itu cukup bagus kalau miseliumnya seperti ini Ya Dan yang atas juga semakin banyak dari Semakin ke atas itu semakin banyak Semakin tebal miseliumnya Jadi yang bagian bawah ini memang berkurang karena Suhu di atas dan di bawah itu lebih air panas di atas sehingga miseliumnya terangsang untuk cepat pertumbuhannya Dan yang bagian bawah sedikit dingin jadi agak lambat pertumbuhan miseliumnya teman-teman ya Ya jadi seperti ini juga miselium ya banyak yang tumbuh seperti ini Ini mungkin beberapa hari lagi akan tumbuh rintisan mungkin besa atau lusa sudah mulai keluar rintisan Jadi ada sebagian juga yang sudah mulai keluar rintisan teman-teman ya Sudah mulai keluar rintisan Ada rintisan yang beti-beti Ya Ini Dan yang bagian atas juga sudah mulai banyak rintisan teman-teman ya Ini juga ada rintisan Jadi Seperti ini teman-teman ya Kondisinya ketika sudah masuk di hari keempat Perawatannya seperti ini Kalau sudah masuk di hari keempat Cendela ya Cendela ventilasi yang bagian atas dibuka sedikit demi sedikit ya Teman-teman buka sedikit saja Habis itu Setelah dibuka Biarkan saja tiap hari ya Cuma harus dikontrol suhunya ketika suhunya terlalu panas nanti teman-teman bisa Buka langsung lebih lebar lagi Ventilasi di cendelanya itu teman-teman ya Sekian teman-teman ya Untuk itu Perkembangan miseliumnya Di hari keempat ini Semoga nanti hasilnya bagus dan rintisan juga banyak dan hasilnya maksimal Sehingga panennya Melimpa Nanti juga bisa teman-teman untuk belajar disini Oke teman-teman Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Salam Bang Kapitani Muda